bertempat di ruang rapat utama gedung DPRD Provinsi Jambi Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto memimpin secara langsung rapat paripurna dalam rangka membahas tiga agenda DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda pada Rabu 2 Agustus 2023 rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dinampingi Wakil Ketua DPRD Faisal Rizah, Pinto Jaya Negara, dan Purhanuddin Mahir beserta anggota DPRD Provinsi Jambi Turut hadir dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi Alharis beserta para Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan adapun agenda rapat paripurna ini yaitu pembahasan ranperda Provinsi Jambi tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APPD tahun anggaran 2022 sesuai dengan hasil terlambat pada musyawarah pada tanggal 2 Agustus 2023 anda sebagai berikut 1. Pembahasan dan perpulauan Provinsi Jambi tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APPD tahun anggaran 2022 dengan acara penyampaian laporan badan anggaran penyampaian pendapatan asal fraksi-fraksi pengambilan keputusan Dewan dan penantang tangan yang tersetujuan bersama antara pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan Purwanto Jambi kemudian disambut pendidikan dan disambutan pemberjari yang kedua penyampaian penyampaian penjelasan POPPAS APPD tahun anggaran 2024 yang ketiga penyampaian 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 tanpa kuda tentang pajak dan retribusi daerah Rian Chen Chen, Cik TV, Pelaporkan POPPAS APPD tahun anggaran Terima kasih telah menonton!